Pemirsa hampir 4 tahun sejak dibangunnya Pasar Rakyat Kuala Tunggal Parit I terbengkalai. Para pedagang menyebutkan tidak adanya ketegasan pemerintah hingga saat ini. Dirilai menjadi alasan Pasar Rakyat Kuala Tunggal Parit I itu belum difungsikan. Beginilah kondisi bangunan megah Pasar Rakyat Kuala Tunggal Parit I yang hingga saat ini masih terbengkalai. Bahkan terlihat kotoran di dalam lapak Pasar Rakyat Kuala Tunggal Parit I. Salah seorang pedagang Pasar Parit I, Abdullah mengatakan hingga saat ini ia dan pedagang lain masih tetap bertahan di bangunan dan lapak Pasar Rakyat Kuala Tunggal Parit I yang baru berdekatan dengan bangunan Pasar Rakyat Kuala Tunggal Parit I yang baru berdekatan dengan bangunan Pasar Rakyat Kuala Tunggal Parit I yang labah. Abdullah mengungkapkan tidak tegasnya pemerintah merelokasi pedagang untuk menempati Pasar Rakyat Kuala Tunggal Parit I menjadi penyebabnya. Sehingga saat ini hampir 4 tahun kondisinya tidak dimanfaatkan pedagang atau terbengkalai. Selain itu, tak sesuai harapan pedagang juga menjadi alasan pedagang enggan menempati bangunan Pasar Rakyat Kuala Tunggal Parit I tersebut. Hal Senada juga disampaikan Udin, ia berharap kepada Bupati Anwar Sadat dapat meninjau Pasar Parit I yang tak difungsikan ini. Sebab apabila terlalu lama terbengkalai dipastikan rusak dan ambruk. Kami pemerintah satu cuman, turunlah pemerintah ke tempat pasar yang disediakan oleh pemerintah. Berarti untuk pedagang lain itu ditertipkan maksud juga begitu ya? Iya, pedagang lain itu kita ajalah berunding mana sebaik mungkin tertipnya kan. Tapi terutama kami dari Bapak Haji Norsadat sebagai Bupati baru nih, dengan dinas-dinas terkait lah. Kami mohon lah, tinjau lah ke lokasi pasar yang dibangun oleh pemerintah zamannya Usman, eh zamannya Sepriar ini. Sementara terpisah, Wakil Bupati Tanja Barat Hairan memastikan pada tahun ini akan segera difungsikan. Dan dalam waktu dekat, ia akan mengajak duduk bersama dengan para pedagang. Sehingga Pasar Rakyat Kuala Tunggal Parit I nanti dapat ditempati oleh pedagang. Kita terkait perikanan, kita kemarin sudah pakai untuk ke depan segera dipata. Yang belum masuk, dan pasar-pasar yang sudah keluar lagi kita segera dioptimalkan. Nah bagi yang belum, kita akan cek supaya dapat dioptimalisasikan. Nah bagi yang menjadi ada temuan di kendala, kita akan duduk bersama dengan para nelayan atau dengan para pedagang.